Yang pemirsa lawatan sejarah ke Provinsi Bengkulu bagi siswa SMA Negeri 1 Batanghari dengan membebankan biaya 800 ribu rupiah untuk setiap siswa yang mengikuti menuai kontroversi sebagian kalangan orang tua siswa karena dinilai biaya tersebut memberatkan terkait hal ini pihak guru SMA Negeri 1 Batanghari mengatakan bahwa kegiatan ini sudah disetujui oleh para wali murid Musta Kim, guru mata pelajaran bidang studi sejarah SMA Negeri 1 Batanghari menjelaskan yang memiliki kebijakan untuk kelawatan sejarah ke Provinsi Bengkulu dengan membebankan setiap siswa yang ikut sebesar 800 ribu rupiah dengan 20 guru pembimping yang ikut ihuran sebesar 400 ribu rupiah Hal ini diklaimnya telah mendapat persetujuan setiap orang tua siswa dengan menandatangani pernyataan kesiapan orang tua siswa membayar 800 ribu rupiah tersebut Biaya yang sendiri berapa persiswa itu? untuk biaya persiswa itu 800 ribu rupiah persiswa dan semuanya ada di situ transportasinya, konsumusinya, sama tempat disampai Sementara itu, sebagian orang tua siswa membantah adanya pernyataan kesepakatan anaknya untuk mengikuti lawatan sejarah dengan membayar uang iuran wajib 800 ribu rupiah iuran tersebut dinilai sangat memberatkannya Salah satu orang tua siswa berinisial DA yang tidak mau disebutkan namanya pengaku tidak pernah melihat dan menandatangani pernyataan tidak keberatan dengan uang iuran wajib sebesar 800 ribu rupiah Ia terpaksa mengikuti lantaran khawatir akan mempengaruhi nilai anaknya di sekolah Menurut DA, dirinya terpaksa mengikutinya keberatan khawatir bila tidak diikuti akan berdampak pada nilai anaknya Selamat Riyadi, Cik TV, Laporka